Peribuan kendaraan dinas berplat merah milik pemerintah Kabupaten Lamongan kedapatan belum bayar pajak kendaraan bermotor PKB-nya. Telatnya kendaraan pemerintah yang telat membayar pajak ini menyebabkan kerugian pada pendapatan daerah. Peribuan kendaraan dinas berplat merah yang digunakan sebagai arat operasional pemerintahan Kabupaten Lamongan kedapatan telat bayar pajak kendaraan bermotor atau BPKB-nya. Hal ini terungkap saat petugas gabungan dari Sat Lantas Poros Lamongan Polisi Militer, Dishub, dan Dispenda Jatim gencar menggelar razia di Lamongan. Tony Ariantoro, Kepala Seksi Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan mengatakan rata-rata kendaraan dinas ini tidak membayar pajak kendaraan 2 hingga 3 tahun. Telatnya pembayaran pajak kendaraan dinas berplat nomor merah ini menyebabkan kurangnya pendapatan daerah. Berdasarkan data yang ada tercatat sebanyak 2.330 kendaraan plat merah yang belum direkrestrasi oleh penggunanya. Kami peroleh menyebutkan bahwa sebanyak 2.330 kendaraan plat merah, roda 2, roda 3, dan roda 4 yang tahun ini belum melaksanakan registrasi ulang berkaitan dengan pembayaran pajak kendaraan plat merah. Dalam hal ini, Dinas Perhubungan telah melakukan upaya mengirimkan surat. Yang pertama, kita mengirimkan surat kepada UPD, Kecamatan, dan sebagainya berkaitan dengan data-data kendaraan mereka yang mati. Pihak Dinas Perhubungan Lamongan akan melakukan koordinasi dengan badan pendapatan daerah setempat agar memberikan peringatan kepada seluruh organisasi pemerintah daerah atau UPD di Kabupaten Lamongan untuk segera meregistrasikan kendaraan dinas yang digunakannya. Razia kendaraan plat merah di Lamongan rencananya akan terus dilakukan guna menertibkan kendaraan yang melanggar aturan serta memberikan sanksi tegas berupa tilang. Muhammad Bassoir, Surabaya TV